Intro Kasus dugaan pelecehan seksual melibatkan oknum driver ojek online kembali terjadi di Pulau Dewata. Jika sebelumnya masalah itu menimpa seorang wanita di sebuah minimarket, kali ini korbannya adalah remaja putri berusia 15 tahun berinisial BAPK. Peristiwa tersebut berlangsung pada Senin 8 Agustus di kawasan Jalan Tegu Umar dan Pasar Barat. Informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan awalnya korban belajar kelompok di daerah Padang Sambian dan Pasar Barat. Sekitar pukul 18.30 gadis ini hendak pulang ke kawasan yang pasar selatan dengan memesan layanan ojek online. BAPK yang dibonceng mulanya tak merasa curiga. Namun tanpa diduga, pengemudi ojek tersebut mulai merabah-rabah pahal gadis itu saat memasuki Jalan Tegu Umar. Korban yang mendapat perlakuan tersebut tentu terkejut dan risih. Gadis ini pun berulang karib berusaha menepis tangan akal yang menggerayanginya. Tetapi oknum ojek online tersebut tetap saja nekat dan mengulang-ulang perbuatannya. Sehingga BAPK segera mengeluarkan ponsel dan berusaha menelpon orang tuanya. Melihat upaya korban pelaku langsung menghentikan aksi tak senonohnya. Tak berselang lama mereka tiba di depan rumah korban. Kadis itu bergegas turun dari moto dan langsung berteriak minta tolong. Seketika keluar pembantu korban bersama orang tuanya berinisial EHP, laku sempat berusaha meninggalkan lokasi saat melihat orang tua korban. EHP yang mendengar pengaduan anaknya pun langsung memegang tangan pengemudi ojol. Kemudian EHP melaporkannya ke Porresta dan Pasar. Terduga pelaku yang diketahui berinisial DGDPB telah diamankan polisi. Saat dimintai konfirmasi kasih humas Porresta dan Pasar, Ibtu Iketut Sukade membenarkan kejadian tersebut. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!